Hai, hai, hai. Apa kabar? Selamat sore semuanya. Sore ini semoga kita pada sehat semua dan kita bisa beraktifitas sebagaimana biasanya. Oke, sore ini saya akan membuat kolak. You know, kolak-kolak. Tapi bukan kolak keceng ijo, kolak singkong. Oke, sekarang saya sudah ada singkong di sini. Singkong ini saya beli di Indonesia. Sob, mereka sudah taruh di freezer. Dan kalau ke sana, kita beli ada daun singkong. Oh ya, semua yang ada di Indonesia. Ada juga di sini, guys. Ada blue band. Kemarin saya beli blue band. Tepung segitiga biru. Pokoknya, apa juga ya, santan, santan karah. Itu ada semua, guys. Pokoknya, made in Indonesia is the best to hear everything have. Oke, sekarang saya mau cuci singkong. Dan saya akan bikin kolak singkong di rice cooker. Jadi, sekarang saya mau bikin sesuatu harus di rice cooker. Kalau rice cooker tidak bisa, tentu saya pindah di kompor. Kayak goreng-goreng kan di rice cooker tidak bisa. Jadi, saya akan pindah di kompor. Jadi, sebelum saya akan memulai, kawan-kawan, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Let's go. Saya mau cuci-cuci dulu. Sekarang saya sudah cuci dan sudah cut-cut. Dan saya sudah taruh di rice cooker. Ini supaya durasinya tidak terlalu lama kan. Cups-cups begini, kita orang Indonesia semua tahu. Oke? See you. Sekarang, singkongnya saya sudah taruh di rice cooker. Coba lihat. Saya sudah potong kotak-kotak. Dan saya akan masak di rice cooker. Pokoknya, semua, semua rice cooker, guys. Ini untuk anak-anak kos paling cocok sekali. Oke, kita tunggu singkongnya masak. Ini gula aren yang guys saya beli. Di sini kena 3 dolar, hampir 4 dolar. Jadi, hampir 40 ribu. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, ada 10 P. Yang ini santan karanya. Oke. Jadi, di sini guys, saya tidak ada kayu manis stick. Saya pakai yang bubuk saja. Yang tidak enak. Saya pakai yang bubuk saja. Dan tidak ada daun pandan di sini. Daun pandan. Jadi, jangan lupa, teman-teman, pakai kayu manis stick lebih bagus. Dan daun pandan. Jangan lupa ya. Atau vanilla. Terserah kalian itu. Kan, semua orang sudah tahu bikin kolak. Anak kecil saja tahu bikin kolak di Indonesia. Jadi, bahannya cuma ubi, santan, sama red sugar. Oke. Ini saya akan kasih masuk santan karanya. Ini ubi sini kan sudah, aduh. Sudah cepat masak. Karena kan sudah lama di-freeze. Di-freeze. Oke. 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 Ini enak. Ini kalau ada daun pandan. Enak, guys. Saya tambah air. Saya tambah air di dalam sini. Karena ada yang mengendap. Enak. Kalau saya bikin kolak, gulanya nanti belakangan. Karena kalau sudah kasih masuk gula, ubinya lama masak. Karena sudah ada gula di dalam, sudah meresap gula, jadi ubinya lama masak begitu, guys. Ini tips saja, ya. Jadi, gulanya ini terakhir. Kalau sudah hampir matang, baru kasih masuk gulanya. Kayu manis, saya taruh kayu manis. cukup. Sudah cukup, guys. Sudah cukup. Sudah cukup, guys. Sudah cukup. Sudah cukup empat saja. Terlalu manis. Nampak yang gini. Sudah, guys. Dikasih garam sedikit, ya. Supaya manisnya terasa. setengah sendok teh saja. Saya mau aduk-aduk dia dulu. Biar santangnya mendidih. Gulanya hancur, ya. Sudah siap dimakan. Ini kasbinya sini cepat sekali. Cepat sekali. Lembek karena mungkin sudah lama di freezer, ya. Sampai dia lembek begini. Oke, kulak aku hampir selesai. Tinggal nunggu kasih didih dulu. Sudah hampir masa kulak. Kulak singkong saya. Sudah hampir. Kulak. Kulak. Sekarang ditulis. Kulak. Kulau. Enggak. Kecilnya Kecil 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 Banyak 600 gram 600 gram Tambah 3 Tambah Sudah 4 Sudah 4 Sekolahnya sudah jadi Sudah mantap Sudah kental-kental ini Saya matikan 10 Of listrik Mantap Saya mau makan kolak Soalnya disini Saya sendiri yang makan Jadi Kalau ada sisanya Saya kasih di burung Atau kanggurung Mereka tidak tahu makan-makan begini Saya ambil guys Yummy Panas-panas Yummy Pas manisnya Jadi jangan lupa ukuran ya 600 gram Atau sampai Sampai satu kilo boleh Empat Empat Biji Eh Apa tuh Gula Gula aren begitu Hmm 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 Very hot Pelan-pelan saja Mari makan 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 yuk Sharing with me Hmm Potong-potong Potong-potong dadu Dia tidak hancur Karena Sudah hampir masak Saya langsung Kasih masuk gula Jadi Gula itu E Ubinya ini jadi keras begitu Jadi tidak susah hancur Hmm 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 Enak 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 Sekarang Menurut Gula Kepet Kepet Sampai Kepet Kepet Mungkin sudah 30 tahun Tidak pernah makan kuala baru kali ini makan kolak kolak ubi terakhir di kampung saya kurang lebih 30 tahun lalu baru ini ini rasa kembali kolak ubi kalau singkongnya sini sudah tidak bagus karena tidak fresh jadi dia itu lama di freezer saya baru baca ini singkong ini ternyata bukan dari Indonesia dari Cina kan tidak enak sangat sekali singkongnya keras kalau kalau singkong Indonesia mantap mantul ada singkong yang yang putih itu yang Indonesia punya itu aduh memang biar tidak makan nasi tiap hari makan singkong saja singkong rebus sambal terasi baru ikan goreng ikan goreng memang mantap ikan kuah asam ini Cina punya mereka punya singkong keras putih tapi keras habis satu mangkuk jadi gemuk ini makan-makan terus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati